yang aku balik lagi nyanyi kan 2019 terus aku main di Java Jazz gitu kan, ikutnya semua dan mereka tuh semuanya komplek mereka suka dengan aku musik hari ini alhamdulillah jadi hari ini adalah launching single terbaru aku namanya Syukuri Jadi tahun lalu aku sempat keluar single visa, tapi recycle, jadi masih berjumpa. Nah yang tahun lalu kebetulan banget pandemi ya, tahun kerana dan tahun lalu kita bertepatan dengan awal-awalnya covid, jadi berbeda, aku gak bisa melakukan dengan top rope gitu. Akhirnya di rumah ini, ya walaupun masih pandemi, tapi aku melihat sepertinya insya Allah, kalau sudah mulai bisa memasakkan di rumah ini, kalau tidak 100% normal. Akhirnya aku ada single dan juga syukur ini. Sebenernya sih waktunya bukan religi, tapi kalau gak memang aku melariknya sebenarnya karena kemaluan, dan laku-laku juga bersyukur. Jadi bisa ke orang-orang, bisa ke pokoknya semua. Apa yang membuat, ya kan jadi mengeluarkan kesempatan itu, mungkin banyaknya penyanyi-penyanyi yang di pandemi kali ini kan juga masih sulit ya, untuk memasaknya. Tapi dia, Kak Delis. Iya. Jadi sebenarnya tuh gak ada rencana apa. Wah gitu, rencana di bulan rokok hari ini aku fokus concern di bisnis hijau, bisnis di muslimku gitu kan. Karena kan selama pandemi ini yang masih terjalan adalah bisnis online ya, dan bisnis baju aku tuh terjalan dari orang-orang. Nah, kadinya tuh gak mau ada rencana apa-apa gitu kan. Tiba-tiba, bulan lalu, ada lagu bagus nih gitu. Jadi ini ciptaannya Mas Gio Wibowo, yang bikin musiknya adalah Dimas Mokli. Nah, mereka ini pada gak sekat gitu, Kak. Kak, ini ada lagu deh, coba dengerin deh. Mas aku denger, Aduh aku tuh pengen banget bawain lagu yang gak terlalu religi, tapi punya arti yang bagus untuk kehidupan gitu. Dan ternyata, itu ada di lagu ini. Aku kayak, eh kok enak sih lah gitu lah. Yaudah deh, sini aku bawain gitu. Nah, akhirnya kebetulan karena Ramadan, yaudah deh, akhirnya sekalian bener-bener keluarin single, yaudah. Dan persiapan-persiapannya pun cuma satu bulan. Kekaman, langsung setiap YouTube. Langsung bikin tim lagi untuk gimana Mas Harini ya. Yaudah, langsung setiap aja. Lagunya itu bukan bersyukur. Pastinya, kita kan sekarang lagi dalam keadaan pandu, bukan hanya satu-dua orang. Biasanya saja yang merasakan sulit. Pastinya, semua kalangan, semua profesi, semua usaha, kita merasakan sulitnya. Nah, di sini aku pengen mengajak temanku semua untuk, yuk, memang kita tetap bersyukur yuk. Tahu kok hidup itu emang sulit? Ya, selama kita masih hidup, ya kita pasti akan berjuang rasanya bikin dari Allah. Jadi, di sini aku pengen ajak yuk kita bangkit yuk. Sama-sama yuk. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kita bersyukur masih dalam keadaan-keadaan. Itu aja yang paling harus disyukur. Jadi, itu isti dari, bukan dari mesin yang kaya, bukan dari susah dan serius. Tapi, kita harus bersyukuri dalam keadaan apa-apa. Hidup yang bisa dihubung. Ibu yang bisa dihubung. Kita masih belum ada keadaan yang terlalu dititulis. Terus bertahun-tahun yang bisa dihubung. Dia bisa dihubung. Ya, kan aku udah keluar dari Ibu yang yang menemukan itu, dia kan, dia kan sudah lebih ke 11. Saya memang besar. Tapi nama itu tadi masih nempel balon. Orang masih, kadang kalau acara-acara masih tulis-ulisnya dia ikuti. Bingung juga sih. Karena kan memang, karena aku sudah menjadi idol. Saya kan udah bicara itu namanya. Tapi aku nggak mengharang juga kalau ada orang yang mengambil. Cuma memang, saking udah melukannya dengan musuh itu, buat aku itu sih. Kayak misalnya orang nyanyi aja. Orang masih itu familia, Mbak, bawain dong aku ini, aku ini, gitu. Ya terkadang, kalau misalnya udah padahal banget, Aku kalau nggak di show ya, aku bawain dari segitir, gitu. Bagian press-nya aja untuk mengobati kamu. Iya. Tapi sama temen-temen, terus berita. Alarmnya baik, alarmnya baik. Hubungannya baik sebesar. Oh iya, ini sih biasanya sama. Nama-mana, nama ikuti itu. Masih disempat yang beli. Enggak sih, biasanya. Cuman, apa ya. Tapi si istrinya jadi kayak nggak enak aja, gitu. Nggak enak sama editingnya, gitu. Cuman kan mereka juga paham, gitu. Karena lagi pula juga ikutnya udah bagian dari keluarga aku juga. Jadi, mereka juga sebenernya fine-fine. Untuk lagu ini, ya tuh mereka tahu, gitu. Lalu ini tahu, tahu juga. Mereka support dari single aku yang 2018 lalu, tuh. Eh, 19 ya. 2019 lalu, yang pop, yang aku balik lagi nyanyi kan 2019. Terus aku main di Java Jazz, gitu kan. Ikuti semua, teman-teman aku tuh semuanya public. Mereka support dengan aku. Ada yang pengubatan juga? Untuk yang tidak single atau nggak? Nggak. Mereka cuman kayak support. Ya? Yang inum, mbak. Yang inum. Apa? Mereka sekalian untuk gue? Oh nggak, mbak. Itu, oh. Mau sekalian. Mau sekalian. Oke, jadi untuk Alhamdulillah. Karena aku punya brand hijab. Namanya DS Bagalia Satyanti. DS hijab benar. Jadi, kebetulan. Bagi Romadun ini, aku launching koleksi namanya Raya Serbis. Raya Serbis. Raya Serbis. Raya Serbis.